diketahui disini ada gambar ya perhatikan gambar berikut disini ada bejana kemudian ada air ada zat cair nah disini ada apa namanya ketiga atau ukuran dari masa ya masa bejana masa air dan zat cair ditanyakan masa jenis zat cair itu berapa Oke disini kita tahu bahwa masa bejana ya kan masa bejana nya disini adalah 40 gram kemudian nah ini masa bejana kemudian diisi air penuh adalah 240 gram sehingga kita bisa mencari masa air itu sama saja dengan 240 dikurangi dengan 40 yaitu 200 gram kemudian masa zat cairnya berapa masaya zat cair itu sama dengan ya kan 200 kita kurangi dengan 40 yaitu 160 gram Oke dari sini kita tahu bahwa ya kan masa jenis air itu berapa masa jenis air itu sama dengan 1 gram per cm3 sehingga kita bisa menentukan volumenya ya kan volume dari volume air ya atau disini sama saja dengan volume zat cair ya kan karena disitu ukurannya ukurannya sama volume air sama dengan volume jenis air sama dengan berapa menentukan volumenya sama dengan masa air kita bagi dengan masa jenisnya masa jenis ya masa jenis air sehingga kita perlu disini berapa yaitu 200 gram kita bagi dengan 1 gram per cm3 hasilnya adalah 200 cm3 oke ini sudah kita peroleh volume dari air atau zat cair sehingga tinggal kita menentukan masa jenis zat cair masa jenis zat cair itu bisa kita tentukan dengan cara apa dengan cara yaitu sama dengan masa zat cairnya yang sudah kita tentukan itu kita bagi dengan volume ya kita bagi dengan volume zat cairnya sehingga disini masa zat cairnya adalah 160 gram kita bagi dengan mas volume zat cair ini adalah 200 cm3 sehingga ini kita sederhanakan nolnya dicoret kita bagi dengan 4 yang ini 4 yang ini adalah 5 4 dibagi 5 itu kita peroleh 0,8 gram per cm3 jawabannya adalah yang B jadi bisa kita simpulkan disini bahwa masa jenis dari zat cair itu adalah berapa adalah 0,8 gram per cm3 jawabannya adalah yang B selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati